PT LIB putuskan 3 laga tunda pekan ke-11 akan digelar Januari 2023 Tapi dengan berbagai persyaratan Apa saja kah itu? Kita akan cari tahu sama-sama Lalu juga jelang putaran pertama berakhir Sejumlah rumor transfer semakin panas Kita juga akan cari tahu siapa saja pemain incaran klub-klub Liga 1 Semuanya akan kita bahas di Rio Rio Haspot edisi kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Rio Rio Haspot lovers Inilah Rio Rio Haspot untuk edisi kali ini Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Saya tetap mau dukungannya untuk channel ini Agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif Yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya Like, share, dan juga komen Dan inilah Rio Rio Haspot selengkapnya PT LIB akhirnya memberikan statement soal 3 laga tersebut Tunda putaran pertama yang ini Persib versus Persija Bayang Karepsi versus PSIS dan Barito Putra versus PSM Makassar Menurut direktur PT LIB Ferry Faulus 3 laga tunda ini akan digelar pada 9, 10, dan 11 Januari 2023 Ferry mengatakan kenapa 3 laga tunda ini digelar tanggal segitu Lantaran sudah mepet dengan kick-off paruh musim kedua Yang rencananya akan digelar tanggal 14 Januari 2023 Namun sejauh ini belum diketahui laga mana dulu yang akan digelar Apakah Persib versus Persija dulu atau yang lain Lalu bagaimana dengan sistemnya? Menurut Ferry Faulus Karena 3 laga tunda ini adalah pertandingan normal Yang bukan termasuk sistem bubble Maka kemungkinan 3 laga ini pun akan digelar normal Tapi soal penonton dan juga sistem Ada hal yang akan disoroti Lalu apa saja kah itu? Yang pertama 3 tim tuan rumah Persib, Bayangkara, dan Barito Boleh main di kandang mereka Jika hasil verifikasi 3 stadion Yaitu GBLA, Patriot, dan Demang Lehman Mendapatkan nilai minimal 50 Jadi gini nih 3 stadion yang akan jadi homebase 3 tim laga tunda ini Kan lagi di verifikasi nih Nah kalau nanti hasilnya nilainya di bawah 50 Itu artinya nggak boleh dipakai Atau boleh dipakai tapi tanpa penonton Yang kedua Jika 3 stadion ini nilai verifikasinya di atas 50 Tapi kurang dari 100 Maka penonton yang boleh hadir Akan sesuai dengan nilai yang didapat Contoh Jika GBLA sebagai markas Persib dapat nilai 70 Maka penonton yang boleh datang ke GBLA Cuma 70% dari kapasitas stadion Dan itu pun dibagi dua Yaitu 50% untuk supporter tuan rumah Dan 20% untuk supporter tim tamu Yang ketiga Yang ketiga Khusus untuk laga Persib Persus Persija Pihak Polri melarang supporter Persija Datang ke Bandung dan menghadiri laga tunda ini Yang artinya Jika stadion GBLA nilainya 70 Maka penonton yang hadir di stadion Hanya 35% saja dari kapasitas stadion Yang keempat Karena laga ini laga tunda Jadi pemain yang terkena sanksi Dari pekan ke-12 hingga pekan ke-17 Boleh main asal Sejak pekan pertama sampai pekan ke-10 Pemain tersebut tak dapat sanksi Contoh Penyerang Persija Michael Kermencik Yang dapat sanksi 6 laga di pekan ke-12 Bisa main saat lawan Persib Lantaran laga tunda ini adalah laga pekan ke-11 Dan yang kelima Keputusan resmi akan diumumkan oleh PT LIB bersama Polri Selambat-lambatnya tanggal 5 Januari 2023 Yang artinya Ini baru sekedar wacana Tapi sudah 80% fix Bicara soal stadion Ada 3 stadion yang akan gelar laga tunda Yang ini GBLA, Patriot, dan Demang Lehman Untuk Demang Lehman Markas Barito Sebelumnya PT LIB sudah verifikasi stadion ini Dan dapat nilai C Atau di bawah 50 Nilainya ya Yang itu artinya Barito boleh main di stadion ini Tapi tanpa penonton Atau Barito pindah ke stadion lain Yang nilainya B atau A Agar bisa dihadiri penonton Lalu stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi Markasnya Bayangkara FC Stadion ini Sebelumnya PT LIB telah verifikasi Dan dapat nilai B Atau nilainya 80 Yang artinya Fix boleh dihadiri penonton Cuma 80% Dari kapasitas stadion Dan itu pun dibagi dua Dengan supporter tim tamu Lalu bagaimana Dengan markas Persib GBLA Hingga sejauh ini PT LIB belum datang ke GBLA Untuk verifikasi stadion ini Alasannya Lantaran stadion ini Tengah direnovasi Dan diperbaiki Di berbagai sudut stadion Meskipun sebelumnya Beredar kabar Jika stadion ini Tak lolos verifikasi Namun hal ini Dibanta oleh Dispora Jawa Barat Menurut Dispora Jawa Barat Khususnya Pemkot Kota Bandung Hingga November 2023 Belum ada satu pun Dari pihak PT LIB Maupun Kementerian PUPR Yang datang lagi Ke GBLA Terakhir kali Yang datang ke GBLA Adalah Dari Kementerian PUPR Di bulan Oktober 2022 Itu pun Belum menentukan Atau memutuskan Apakah GBLA Layak Atau tidak PT LIB Rencananya akan datang Dan menverifikasi GBLA Pada 2 Januari 2023 Sementara Renovasi GBLA sendiri Kabarnya Sudah mencapai 80% Nah bicara Soal GBLA Tentu Kaitannya dengan Tiket yang sudah Dibeli oleh Boboto Soal pertandingan Versi Persus Persija Jadi intinya Tiket versi Persus Persija Yang sudah dibeli Oleh Boboto Jika sudah Ditebus kembali Atau istilahnya Sudah diambil lagi Duitnya Maka harus Beli tiket lagi Tapi jika belum Maka tiket tersebut Masih bisa Dipergunakan Tapi dengan syarat Para pemilik tiket itu Harus bisa Menunjukkan bukti Kepemilikan tiket Yang asli Namun Jika nantinya Stadion GBLA Hanya boleh Menampung 35% Dari kapasitas Stadion Maka penonton Yang sudah Beli tiket Namun Tak bisa Masuk Atau Tak kebagian Masuk Maka Uang tiket tersebut Akan Dikembalikan Untuk info Lebih lanjut Soal tiket Persib Silahkan Kunjungi Website Persib Di www.persib.co.id Kita ke Bursa Transfer Liga 1 Putaran pertama Sudah hampir Usai Ini artinya Jendela Transfer Siap Dibuka PT LIB Dan PSSI Memutuskan Jendela Transfer Akan dibuka Pada 2 Januari 2023 Dan ditutup Pada 30 Januari 2023 Cuma Permasalahannya Ini Belum Fix Soalnya Tau Sendirilah Di Indonesia Suka Ngaret Bisa Dipercepat Bursa Transfer Bisa Juga Dilamain Bursa Transfer Ya Gitu Negara Wakanda Kita Beda Beda Negara Lain Nah Menjelang Bursa Transfer Dibuka Sejumlah Klub Sudah Ramai Dirumorkan Akan Datangkan Dan Lepas Para Pemain Pemain Lalu Ada Siapa Aja Ya Ingat Kami Tak Pernah Bilang Ini Transfer Resmi Jika Memang Belum Resmi Kami Akan Bilang Ini Masih Rumor Soal Kebenarannya Ya Cuma Waktu Yang Bisa Menjawab Dan Klub Itu Sendiri Yang Tahu Dan Sebagai Catatan Info Ini Kami Dapat Sumbernya Dari Agen Pemain Situs Transfer Indonesia Dan Situs Transfer Internasional Serta Situs Resmi Klub Klub Tersebut Dan Inilah Selengkapnya Yang Pertama Persib Bandung Menurut info Dari Berbagai Sumber Ada 6 Pemain Baru Yang Akan Masuk Ke Persib Dan Dari 6 Pemain Ini Ada Di Tiga Posisi Yang Belakang Tengah Dan Depan Mereka Mereka Rizky Ridho Dari Persebaya Gavin Kuan Atsid Dari Persis Solo Zulfi Andi Dari Madura United Sadil Ramdani Dan Egi Maulana Fikri Yang Tanpa Klub Dan Dimas Derajat Dari Persikabo Dengan Catatan Ini Semuanya Masih Rumor Yang Kedua PSCS Semarang PSCS Men-trial Dua Pemain Barunya Rio Fuji Asal Jepang Dan Wellington Petin H Asal Brazil Kini PSCS Pun Kabarnya Akan Datangkan Dua Lagi Pemain Baru Yanya Rafael Costa Asal Brazil Yang Main Di Liga 2 Brazil Dan Rio He Arai Yang Jepang Yang Bermain Di Liga Thailand Bersama Tim Sukotai FC Yang Ketiga PSS Leman Kabarnya Akan Datangkan Dua Pemain Baru Yanya Satu Pemain Asing Dan Satu Pemain Lokal Untuk Pemain Asing Ada Nama Davison Fernandez Asal Brazil Yang Bermain Di Klub Lampang FC Thailand Sementara Untuk Pemain Lokal Ada Pemain Mantan Pemain PSS Semarang Rahmat Hidayat Yang Keempat Barito Putra Kabarnya Selangkah Lagi Akan Bermain Di Liga Tiga Brazil Bersama Klub Vigore FC Yang Saat Ini Tanpa Klub Yang Kelima Bayangkara FC Kabarnya Sudah 80% Capai Kesepakatan Dengan Penyerang Asal Brazil Yang Musim Lalu Bermain Di Liga Malaysia Di Klub Negeri Sembilan Gustavo Almeida Proses Negosiasi Gustavo Dengan Bayangkara Akan Rampung Di Januari 2023 Nanti Yang Keenam Persi Kediri Akan Melepas Tiga Pemain Asingnya Rohit Chan Arthur Felik Dan Joe Anderson Tiga Pemain Ini Kabarnya Akan Digantikan Oleh Eje Cheldua Sel Yosef Eje Jari Dan Back Asal Korea Selatan Hang Jung Seol Yang Bermain Di Liga Thailand Bersama Klub Kon Kain United Yang Ketujuh Arema FC Kabarnya Akan Melepas Abel Kamara Uniknya Arema Justru Dikaitkan Dengan Penyerang Asal Kroasia Marco Simic Yang Mantan Pemain Persija Jakarta Simic Sebelumnya Dirumorkan Akan Ke Bali United Tapi Di Situs Transfermark .com Simic Justru Sudah 65% Negosiasi Dengan Arema FC Oke Segitu Dulu Rumor Transfer Kali Ini Dan Rumor Ini Akan Masih Banyak Saat Nanti Putaran Pertama Selesai Dan Jendela Transfer Dibuka So Stay Tune Terus Di Channel Rio Rio Haspot Terima kasih Yang telah Menyaksikan Video Dan Mengunjungi Channel Ini Kritik Dan Saran Selalu Kami Nantikan Di Kolom Komentar Atau Di Media Media Social Kami Yang Ada Di Bawah Ini Sampai Di Video Kami Selanjutnya Dan Salam Rio Haspot Wastin Any More Time I Look For The Fight And The Climb And I Think That The